Hai, halo Virgo, apa kabar? Semoga semua Virgo dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Virgo, kita akan reading, love reading buat kalian, seperti biasa sebelum reading. Aku mau disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan ya, mungkin bukan energi kamu yang tertarik. Jadi, harus bijak dalam menyikapi readingan aku. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, kita lihat dulu energi kamu dan dia, terus kita lihat situasi kalian. Ada fear, ketakutan. Virgo, di sini energi dia ada ghost. Apakah secara harfiah kamu sudah di ghosting oleh seseorang? Atau, kamu sedang berdiling sama seseorang dalam situasi yang antara ada dan tiada? Bisa dikatakan mungkin fisiknya ada, tapi perasaannya tidak ada. Atau, ada orangnya, ada perasaannya, tapi fisiknya tidak ada. Ini energi dia saat ini aku lihat banyak rencana sepertinya. Apakah memang ada rencana ingin meninggalkan kamu atau bahkan telah meninggalkan kamu kalau energinya sudah berlalu ya? Karena di sini bisa saja di antara kalian ada yang sudah berlalu, ada yang sedang mengalami, atau sunar. Hati-hati kalau yang sunar ya. Bisa ke depannya nanti ada gambaran seperti itu. Aku melihat kamu lagi berdiling sama seseorang itu yang lagi menerka-nerka atau mereka-reka. Dalam diam di sini banyak planning yang ingin dia rencanakan, tapi sepertinya menunggu momen yang tepat. Jika momen yang tepat sudah terjadi, atau momen yang tepat menurut dia itu sudah pas. Ini ada energi seseorang tersebut akan menghilang dari kamu selamanya mungkin, atau untuk dalam jangka waktu yang lama. Ada energi ngeblur dalam diri dia tentang keputusan hidup yang jelas atau yang pasti. Jadi dia sendiri masih belum bisa menentukan sikap sih kalau yang aku lihat. Jadi kadang-kadang dia ingin mencoba melakukan yang terbaik, tapi di satu sisi juga kadang-kadang hati kecilnya merasa kayak dia ini lagi hopeless banget. Kayak udah ingin menyerah, ingin melepas. Siapapun yang berdiling dengan kamu dan apapun yang sedang dia rasakan saat ini, jika tidak bersama kamu artinya itu dalam kehidupan dia. Tapi jika bersama kamu lagi berjarak, mungkin itulah keinginan dia. Energi kamu di sini res, gak mau ambil pusing. Virgo, seperti biasa, kamu adalah orang-orang yang cuek, masak bodoh. Jadi kayak seseorang yang sedang berdiling sama kamu, apapun yang mau dia lakukan, ya lakukan aja. Jika itu memang yang terbaik, ya monggo buat kamu. Buat kamu, kesehatan fisik kamu, kesehatan mental kamu, atau apa yang menjadi pemikiran kamu itu jauh lebih penting. Atau jangan-jangan orang yang di sini sedang mengancam-ngancam saja. Mau ngetes si Virgo nih, misalnya kan mau lihat dulu, ini kalau aku lakukan seperti ini, Virgo bakal ngejar gak ya? Tapi aku rasa mungkin beberapa dari Virgo udah ngegan sih, yang gak tau apa yang sudah terjadi antara kamu dengan dia. Oke, untuk situasi antara kamu sama dia di sini ada fear, ya artinya commitment, anxiety, scared, sama concern, ya. Di satu sisi di sini aku lihat ada ketakutan yang terjadi, atau sesuatu yang mungkin saja entah kamunya atau dianya, ya. Bisa jadi mungkin merasa was-was dalam hubungan kalian. Mungkin ada yang tidak berkembang, mungkin ada yang tidak bergerak antara kamu dengan dia, kayak yang begitu-gitu aja, terlalu datar, atau bahkan hambar. Jadi membuat salah satunya merasa kayak, ini hubungan lumayan kayak, kalau dipertahankan nanti bakal sakit terus, gak dipertahankan, tapi kayaknya juga gini-gini aja. Jadi serba bingung atau serba salah, akhirnya menciptakan ketakutan dalam diri sendiri. Sementara di satu sisi mungkin ada yang sibuk, concern dengan sesuatu pencapaian yang ingin dia capai, gitu. Oke, kita lihat dari tarotnya, ya. Oke, kita lihat dari tarotnya. Oke, Virgo, disini ada judgment. Sebentar, artinya jatuh satu, Virgo. Loncat, ya. Judgment, kenapa nih? Ada kaitan hukum kah? Atau misalnya kalau kalian yang berumah tangga, mungkin ada rencana berpisah, atau sudah ketok palu, mediasi juga bisa. Atau jika tidak berkaitan dengan yang bukan berumah tangga, artinya hubungan kalian ini adalah hubungan karmic relationship, ya. Karmic situation. Kita cek dulu. Disini ada five of sorts, ya. Judgment disini yang aku lihat sebenarnya, Virgo, kamu mungkin ingin menyelesaikan hubungan kamu atau permasalahan apapun yang sedang kamu hadapi dengan dia secara baik-baik, secara benar, ya. Cuman sepertinya kamu tidak mendapatkan effort balik dari dia. Artinya mungkin dia lari-lari mungkin ketika kamu ingin mendapatkan kejelasan atau ingin menyelesaikan permasalahan kalian, kayak dia tuh entah ngulur-ngulur waktu atau sengaja menghindar dari kamu, ya. Tidak tahu apakah memang maksudnya adalah sengaja supaya kamu tergantung-gantung, terlunta-lunta, atau seperti sengaja kayak supaya situasinya tidak jadi putus mungkin, atau tidak jadi lepas mungkin, ya. Jadi kayak dia ini seseorang yang kayak belum benar-benar rela melepaskan energi antara kamu sama dia. Bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi sebaliknya. Cuman disini kayak penguluran waktu yang dilakukan oleh seseorang ini sebenarnya impact-nya nggak bagus buat kamu sama dia. Jatuhnya disini selalu berkonflik, ya. Konflik batin bisa, atau memang konflik-konflik lainnya terjadi antara kamu sama dia. Ya, ini ada hubungan yang sedikit mengancam, sih, kalau aku bilang. Mungkin salah satu mengancam dalam artian banyak hal, ya. Bisa jadi ngancam, aku udah tahu rahasia kamu nih, bakal aku bongkar, misalnya. Atau aku, misal kalau yang sudah punya anak, mungkin dalih, misalnya, anak begini, begitu. Atau ada ancaman-ancaman janji keluarga mungkin, atau apapun juga, hanya supaya hubungan ini tetap bertahan, seperti itu. Jadi yang satunya sudah nggak betah, tapi yang satunya memaksa dengan berbagai cara. Jadi makanya disini mungkin ghost ini menggambarkan tentang situasi yang tidak ada kejelasan tadi. Sengaja diulur-ulur, sengaja diundur-undur dari seseorang tersebut. Itu, ya. Sementara di satu sisi kamu udah nggak mau lagi berada di situasi toksik tadi. Kamu capek, harus konflik terus sama dia, atau bahkan konflik batin sendiri disini, ya. Mungkin kamu memang berdealing sama seseorang yang manipulatif, banyak trik, banyak cara, sneaky, trickery. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, disini ada ten of sword. Kemudian disini ada nine of coin. Kemudian disini ada three of one. Aku lihat, bukan lihat ya, aku ambil yang di atas energi dia, kamu nanti yang di bawah ya. Tapi kalau menurut kamu nanti ternyata kuatnya kamu di atas, ya berarti itu kamu, sesuaikan. Ada sayang, ada cinta, tapi saling menyakitkan, menyakiti. Tapi juga sulit untuk melepaskan. Atau masih ada kebersamaan, misalnya bersama, nggak mau melepaskan, tapi saling, apa ya, diam-diaman atau nyakitin satu sama lain, gitu. Jadi kayak, kenapa nggak dilepaskan aja sekalian? Mungkin karena tadi ada hambatan atau ada sesuatu yang mengikat antara kamu dengan dia yang akhirnya membuat salah satu atau bahkan kedua belah pihak sulit untuk mengambil keputusan tersebut. Akhirnya kayak bertahan, tapi bertahan, nggak ada jendrungannya, gitu. Dan aku lihat kayaknya si Virgo sih hanya tinggal menunggu momen yang tepat, waktu yang tepat. Ketika menurut kamu nanti ada sesuatu yang tepat, ya, selesai, mungkin kamu akan ngambil sikap tegas disini terhadap diri kamu sendiri. Atau terhadap hubungan kamu. The queen of one. Aku nggak tahu nih, Virgo kamu lagi berdeling dengan dua orang kah? Atau kamu memang disini kayak lagi berhadapan dengan pilihan juga? Sehingga makanya, di satu sisi mungkin sama yang satunya kamu sulit untuk melepaskan dia. Karena tadi, ada faktor-faktor tertentu di mana kamu nggak bisa melepaskan dia. Sementara di satu sisi kamu sepertinya punya ketertarikan atau kamu memiliki perasaan sayang justru sama yang lainnya, sama yang satunya. Ya, nggak tahu nih, pihak ketiganya pasangan kamu kah atau orang barunya. Seperti itu. Oke, energi secara keseluruhan disini ada four of cup. Kehilangan, ya. Virgo hati-hati. Di saat kamu tidak bisa menentukan pilihan di antara dua pilihan ini. Kamu bisa punya kesempatan bahkan kehilangan dua-duanya. Atau kayak yang kesini akhirnya kamu tidak melepas, yang kesini mungkin tadi juga kamu tidak ingin melepas, ujung-ujungnya malah dua-duanya nggak kamu dapatkan. Atau bahkan salah satunya mungkin tidak didapatkan. Aku nggak tahu nih, kamunya apa dianya. Karena vice versa, ya. Cuman yang aku lihat disini, situasinya dia ini memang benar-benar sudah menghadirkan situasi yang menyakitkan buat kamu. Toksik banget. Banyak pemanfaatan disini dalam hubungannya sama kamu, ya. Artinya, dia cuman mengharapkan atau mengandalkan sesuatu yang bisa kamu berikan dalam hubungan tersebut. Sementara disini dia tidak memberikan effort lebih. Atau, kalaupun dia memberikan effort hanya seadanya atau memang hanya sebatas. Ya, ini yang aku bisa atau ini yang aku mampu, ya. Ini lebih kepada banyak perencanaan tentang masa depan, visi-misi masa depan yang dia lakukan. Tapi justru bukan untuk kamu sama dia. Tapi sepertinya untuk dirinya sendiri atau ya tadi. Misalnya ini ada hubungannya dengan pasangan, hanya untuk dia dengan anaknya, misalnya. Jadi mungkin disini kalau misalnya, sorry to say, kalau ada yang sedang berpasangan. Bertahan hanya karena mungkin berdasarkan entah ini nafkah, entah ini pandangan sosial, seperti itu. Tapi jika tidak yang berpasangan, karena kan nggak semua berpasangan resmi ya. Nah, yang berpasangan biasa, jadi sepertinya ada yang bertahan dalam situasi ini, sakit ya nggak apa-apa, berdamai aja dengan sakit itu. Yang penting masih mendapatkan sesuatu dari salah satunya. Ya, yang penting masih disupport mungkin, yang penting masih diberikan sesuatu, padahal sebenarnya udah nggak betah. Jadi, sebenarnya hubungan ini adalah hubungan yang penuh dengan kepalesuan. Bertahan hanya untuk mendapatkan sesuatu tadi, itu. Tapi cepat atau lambat, aku melihat energi dia pelan-pelan ya, ingin meninggalkan kamu, atau bahkan ini sudah meninggalkan kamu. Jika sudah meninggalkan kamu nih, step by step-nya kemarin, seperti itu. Ya, tapi jika ini belum, masih retak-retaknya sekarang, berarti ini planning dalam diri dia. Setelah apa yang nanti dia dapatkan, dan menurut dia ini sudah cukup, atau bahkan sudah lebih, sudah puas, mungkin dia akan pergi meninggalkan kamu. Itu, ya. Sementara di sini yang aku lihat, Virgo sendiri pun dalam situasi yang kayak membuat kamu tuh terbelenggu di satu sisi, tidak bisa bergerak kemanapun. Ya, bukan kemanapun, apalagi misalnya untuk punya banyak cadangan, atau komper, atau membanding-bandingkan. Yang dua ini aja kayaknya bikin pusing buat kamu. Nah, ini situasi third party-nya kuat sekali. Kamu terbelenggu nggak bisa melepaskan sesuatu yang menghambat kamu nih. Di satu sisi ada ketergantungan sama yang salah satunya, di satu sisi punya perasaan sayang sama salah satunya, tapi nggak bisa memiliki. Seperti itu. Karena ada terikat sama sesuatu yang, di mana, sementara Virgo ini adalah mungkin kamu tipe orang yang sangat bertanggung jawab. Even misalnya, kamu sama pasangan kamu sekarang, tak resmi atau tidak. Ya, kamu udah nggak betah sama dia, ya. Sementara kamu mungkin udah menambatkan hati kamu ke orang baru. Tapi nggak tahu kenapa, kok kayaknya gelibetan banget sama orang yang di belakang kamu ini, itu. Makanya di sini kalau aku lihat, mungkin Virgo udah nggak mau ambil pusing lagi nantinya, ya. Terserah lah, ya. Mau jalannya gimana, mau ceritanya seperti apa, mau terbelenggu sama ini dia, juga oke-oke aja. Masih mau jalan sama ini, oke-oke aja. Kalaupun ini pada akhirnya yang satu yang tidak bisa kamu dapatkan, akhirnya melepaskan, ya sudah, gitu. Jadi aku lebih melihat kuat banget energi di Virgo ini rest tadi. Nothing to lose, ya. Monggo-monggo aja kalian mau ngapain, terserah. Aku ikut-ikut aja dah. Sepaserah sekarepmu aja. Gitu, Virgo. Agak lumayan complicated sih, energi Virgo. Cuman aku nggak tahu ya, third party-nya ada di mana. Kamu tahu sendiri, tadi aku udah jelasin. Kenapa sampai aku jelasin nggak kayak zodiac lain langsung, ya. Karena nggak ruwet kayak kamu, Virgo. Di kamu ruwet. Sampai aku bilang, jadi ini aku nggak tahu nih energi kamunya di atas atau di bawah. Karena dua-duanya ruwet, seperti itu. Jika ini memang third party, aku rasa orang yang kamu sayang justru dalam posisi yang santai banget, ya. Dia kayak yang mau nunggu kamu, atau dia welcome banget. Ya kamu mau selesaiin urusan kamu sama dia, silahkan. Kalau nggak juga ya kita jalan-jalan aja, gitu. Makanya kayak kamu, walaupun sayang dengan salah satunya, yang satunya nggak bisa lepas. Ya udah, kayak kamu tuh udah, aku nggak bisa buat apa-apa. Udah deh pasrah aja, gitu. Kita lihat pesan ya buat Virgo, apa nih. Virgo, pesan buat kamu disini ada set embrace tuh. Virgo, kamu mau sampai kapan disini? Set embrace, nangis di pojokan, merenung, ya. Ngelamun. Atau hanya fokus sama diri kamu sendiri, tapi kadang-kadang fokus ini pun tidak kamu utamakan dengan hal dan tujuan yang pasti satu. Misalnya apa. Ini jadi kayak kamu ibaratnya orang yang day by day like that, gitu. Tiap hari tuh kamu cuma melakukan aktivitas. Kamu bangun kerja, melakukan aktivitas, nanti pulang lagi tidur, melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kayak visi misi kamu ke depannya masih kayak, ya itu tadi, saking resnya kamu, gitu. Jadi yaudahlah, jalanin aja mau bilang apa, nanti gimana nanti. Apa kata semesta aja deh, aku ikutin, gitu. Tapi sementara di satu sisi kamu ngeringkih disini, ya. Ada hal-hal yang menghambat kamu, membelenggu kebebasan kamu, tapi kamu tidak bisa keluar dari zona itu. Sementara kamu tahu, di sudut sana ada seseorang yang mungkin saja bisa membahagiakan kamu, atau bisa memberikan yang lebih baik lagi kepada kamu. Itu dia. So, Virgo, kamu mau berada di mana, mau terus-terusan res, mau terus-terusan seperti saat ini, itu juga hak kamu. Tapi kalau ingin mengambil keputusan, pastikan keputusan yang kamu ambil adalah yang terbaik dan bijak buat kamu. Oke, Virgo, aku rasa readingannya cukup, sampai disini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye, Virgo.